selamat menikmati yaitu iftirosh dan perlu diperhatikan pak ik'a itu hanya khusus antara dua sujud saja adapun dalam tashahud ik'a tidak disunnahkan jadi di tashahud itu duduknya apa? iftirosh nah terjadi perselusian para ulama apakah kalau kita sholat dua rokaat duduknya iftirosh iftirosh atau tawaruk tau gak tawaruk? iftirosh tau kan? iftirosh itu duduk diantara dua iftirosh itu duduk ya betul kalau tawaruk itu kita masukkan ke dalam kemudian kita duduk di di lantai maka akal islam ma'azani Allah wa'iyakum pendapat cumhur ulama berpendapat bahwa kalau duduk itu dua rokaat maka duduknya iftirosh walaupun itu dirakaat yang terakhir ya dalilnya hadith diantaranya hadith na'isha adalah nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di rakaat kedua beliau mengucapkan tahiyyat dan beliau mengucapkan beliau duduk iftirosh kata mereka ini hadith umum dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di rakaat kedua berarti kalau di dua rokaat itu adalah duduknya iftirosh sementara imam syafi berbeda sendiri kata imam syafi tetap duduknya tawaruk dalilnya keumuman hadith sehingga apabila rasulah duduk di serakaat yang ada padanya salam maka beliau duduknya tawaruk kata imam syafi ini umum pokoknya setiap rokaat yang ada padanya salam harus duduknya apa tawaruk namun abu daud membantah dalam sunannya beliau membawakan riwayat secara lengkap yang dijadikan dalil imam syafi itu ternyata riwayat yang dibawakan imam syafi itu pak sedang menjelaskan tentang salat rasulah empat rokaat makanya abu daud membawakan judulnya apa apabila ia duduk di rokaat terakhir yang ada padanya dua tahiyat maka duduknya tawaruk lalu beliau membawakan riwayatnya secara lengkap bahwa itu di dalam empat rokaat makanya dalam hal ini saya contoh kepada Bapak Cumbhur bahwa kalau dua rokaat duduknya apa iftirash ada pun kalau lebih dari dua rokaat gimana kalau witir kalau witir cuma satu tahiyat maka dikiaskan kepada dua rokaat yang cuma satu tahiyat maka pada waktu itu tetap iftirash terakhir terakhir Terima kasih telah menonton